Halo, saya Danti. Di sini saya sedang mengikuti Kamisan ke-558. Alasan saya mengikuti aksi Kamisan, karena aksi Kamisan merupakan sebuah aksi melawan yang damai untuk melawan impunitas ketidakadilan yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat Indonesia akibat sebuah rezim yang otoriter di masa lalu. Dengan mengikuti aksi IDIAM ini, saya berharap bahwa Indonesia ke depannya akan lebih menegakkan hukumnya dengan lebih tegas dan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Empat tahun pemerintahan Jokowi, apabila diukur dari penyelesaian perkara-perkara pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, maka dapat dikatakan empat tahun itu adalah masa yang kosong akan keadilan. Zero justice. Bahkan kalau ditelusuri lebih jauh sebenarnya, banyak sekali para ilmuwan sudah berkesimpulan apa yang terjadi di Indonesia ini sudah mengarah ke satu visi atau ke satu jalur otoritarianisme. Kalau kita tengok sejumlah data, misalnya Freedom House, itu memperlihatkan bahwa indeks kebebasan hak asasi manusia dan demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan. Indonesia yang semula sudah masuk pada kategori negara dengan kebebasan yang penuh, itu sekarang kembali menjadi separuh bebas. Data yang kedua adalah Economist Intelligence Unit, ini majalah ekonomis yang sangat terkemuka, juga menyimpulkan indeks demokrasi Indonesia merosot. Salah satu indikator utamanya adalah proses elektoral dan pluralisme di Indonesia itu mengalami masalah. Misalnya dengan pemenjaraan Gubernur Jakarta, Pak Basuki Cahaya Purnama. Kasus-kasus lainnya juga dijadikan berunjukan, yaitu dengan adanya serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Baik itu minoritas agama maupun minoritas orientasi seksual. Data yang ketiga adalah Biro Pusat Statistik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia sendiri, yang memperlihatkan skor demokrasi Indonesia turun dari ukuran 70 ke 72 ke 70 pada tahun yang lalu. Pemerintahan Jokowi itu menghidupkan kembali developmentalisme orde baru. Jokowi adalah presiden developmentalis. Presiden yang mementingkan kepentingan ekonomi pembangunan di atas agenda yang lain. Agenda hak asasi manusia tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan. Lebih dari itu, ekonomi pembangunan yang diprioritaskan bukan hanya mengesampingkan agenda hak asasi manusia, tetapi juga memproduksi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang baru. Petani yang memprotes lahannya itu dikriminalisasi. Belum lama ini di Indramayu, petani udang rebon yang memprotes pembangunan PLTU dikriminalisasi. Kajian lainnya, misalnya Eve Warburton, menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi terlalu berorientasi pada ide-ide nasionalisme yang berlebihan. Sehingga menimbulkan dampak yang negatif pada kebebasan sipil atas nama jargon-jargon nasionalisme. Hidupnya kembali agenda pembangunanisme seperti di masa orde baru. Jadi siapapun yang memprotes agenda-agenda itu akan dianggap anti pembangunan, dulu dibunuh, diculik. Sekarang mungkin baru ditangkap. Tapi bukan mustahil kalau tidak ada koreksi, tidak ada kontrol dari masyarakat, dari generasi muda, ini akan menjadi semakin buruk. Kajian lainnya adalah Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan bahwa agenda-agenda ekonomi itu menjadi agenda yang sangat primer, sementara yang lain itu lebih atau tidak lebih dari agenda yang sekunder. Baik Jackie Becker, Eve Warburton, atau Burhanuddin Muhtadi itu sama-sama menyimpulkan bahwa salah satu korban terbesarnya adalah agenda hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi. Ini adalah dua agenda yang utama dari reformasi yang diperjuangkan. Pandangan ilmuwan yang lain adalah Thomas Power yang menyimpulkan bahwa semakin banyak bukti dalam tahun-tahun terakhir bahwa pemerintahan Jokowi bukan saja melanggar kaidah-kaidah demokrasi, tetapi sudah mulai membawa Indonesia pada jalur otoritarianisme. Saya akan elaborasi beberapa agenda yang pernah diajukan kepada pemerintahan Jokowi. Yang pertama misalnya memastikan ada pertanggung jawaban apabila ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat bersenjata, baik itu TNI maupun Polri. Tentu tidak ada negara yang sempurna yang tidak memiliki sama sekali pelanggaran hak asasi manusia, tetapi setidak-tidaknya kalau itu terjadi ada pertanggung jawabannya. Ada orang ditembak, ada pelaku yang dihukum, ada investigasinya. Dalam banyak kasus, misalnya penelitian terbaru kami di Papua, 8 tahun terakhir itu ada 69 kasus pembunuhan dengan 95 orang korban tewas, tidak ada satupun yang dibawa ke pengadilan umum. Tidak ada satupun keluarga korban yang mendapatkan keadilan. Termasuk kasus yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi Dodo, yaitu pembunuhan terhadap 4 orang remaja di Paniai pada tahun 2014. Juga, kalau kita lihat di Jakarta, serangan terhadap Novel Baswedan, seorang yang dihasilkan dari didikan polisi dan ingin mengabdi sebagai penegak hukum, justru mendapatkan serangan yang membuat dia harus dirawat sampai setahun lebih lamanya. Tidak ada satu pelaku pun yang ditangkap atau yang dituntut atau yang diadili karena menyerang Novel Baswedan. Padahal yang dilakukan oleh Novel Baswedan adalah melindungi kepentingan negara, melindungi kepentingan bangsa kita, melindungi aset negara dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, mencuri, sehingga negara kita gagal menghadirkan layanan-layanan publik yang baik, pendidikan, kesehatan. Juga, menjelang ASEAN Games, ada 70 orang ditewas, dituduh, begal. Sekilas mungkin kita akan mengatakan, biarkan, ah biarkan saja, mereka begal, mereka kejam, mereka menjambret, mereka membunuh. Tapi kan kita negara hukum. Tapi kan mereka nggak punya akses pada bantuan hukum. Banyak di antara mereka yang miskin, yang tidak berkesempatan untuk membela diri, atau yang sebenarnya tidak dalam posisi betul-betul melawan petugas, sehingga pantas untuk ditembak. Dan polisi kan dididik menjadi penegak hukum. Menangkap orang, mengajukannya ke pengadilan, bersama jaksa, dengan sebuah prasangka, tidak boleh menganggapnya bersalah, sebelum ia dibuktikan bersalah. Tentu saja polisi dibolehkan untuk menembak, apabila nyawanya terancam, nyawa orang lain terancam. Tetapi itu semua yang harusnya dipertanggungjawabkan, sama sekali tidak ada. Ada beberapa yang dibawa ke mekanisme disiplin internal, seperti kasus Papua, tapi dalam kasus Asian Games tidak ada. Begitu pula dalam kasus orang-orang yang dituduh, sebagai terlibat dalam pengedaran narkotika. Polanya sama. Ditembak di jalanan. Padahal penghukuman yang harusnya menjadi satu sasaran pihak kepolisian adalah di pengadilan. Polisi dilatih sebagai penegak hukum, bukan dilatih untuk menembak atau membunuh seperti tentara. Polisi dilatih untuk menembak orang dengan melumpuhkan, bukan mematikan. Tentu saja tidak semuanya pasti salah, tapi juga hati-hati untuk mengatakan semuanya, tidak ada yang salah. Agenda hak kasus manusia yang kedua adalah perlindungan untuk meluk agama sesuai dengan keyakinan. Agenda ini tidak terlaksana dengan baik karena masih ada undang-undang yang dibiarkan berlaku, yaitu undang-undang penodaan agama. Dua hal yang diatur di situ. Kalau Anda menafsirkan ajaran yang dianggap menyimpang, Anda bisa dipenjara. Atau karena Anda dituduh menyebarkan permusuhan, Anda bisa dipenjara. Sekilas terdengar benar, tapi apa yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah yang dipenjara, dalam kasus Ghafatar yang dipenjara, dalam kasus Meliana yang dipenjara, itu adalah orang-orang yang tidak sedang menyebarkan permusuhan, tetapi orang-orang yang sedang meyakini apa yang dipikirkannya sebagai kebenaran dan sebagai kebaikan. Jadi meskipun dia dianggap salah oleh pengadilan, bebas dari pengadilan, mungkin dia tidak akan berubah, karena keyakinan itu ada dalam pikirannya. Dan dia tidak sedang melakukan tindakan kriminal. Sama seperti ketika Meliana memprotes volume pengeras suara masjid. Yang ia protes adalah volume yang terlalu besar, dalam jarak 6 meter dari rumahnya. Anda bisa bayangkan betapa jarak, betapa dekatnya jarak itu. Tetapi undang-undang itu disalahgunakan untuk memenjarakannya. Sebenarnya kepolisian dalam kasus Meliana, Wakapolda saat itu, Oktober 2016, mengatakan Meliana tidak melakukan tindakan kriminal. Meliana tidak pantas untuk dijadikan tersangka. Tetapi Desember bulan berikutnya, dua bulan berikutnya, Majlis Ulama Indonesia di Tanjung Balai, menerbitkan fatwa yang mengatakan Meliana telah menghina agama. Fatwa itulah yang dijadikan dasar kemudian untuk menangkapnya kembali, menahannya kembali. Jadi, kepolisian yang semestinya independen, netral, berdiri di atas segalanya, berdiri di atas segala agama, itu dipengaruhi oleh pandangan sepihak dari agama. Lebih parah dari itu adalah tekanan massa di Tanjung Balai. Sama seperti pemenjarahan Ustaz Tajul Muluk di Sampang. Februari, ia dinyatakan sesat oleh Majlis Ulama. Bulan Maret, ia ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, kita tentu saja ingin agar kepolisian independen dan tidak lagi bisa dipengaruhi oleh tekanan massa semacam itu. Sama seperti kasus Pahok, kepolisian berbeda pendapat di antara dirinya sendiri. Tapi karena tekanan massa yang sudah begitu besar, secara politik, akhirnya hukum ditundukkan oleh tekanan itu. Ada banyak hal lain yang saya bisa sebutkan. Misalnya kebebasan para pejuang lingkungan, yang memperjuangkan lahannya, lingkungannya, alamnya, yang dipenjara. Di Surukonto, Kiai Aziz, itu dipenjara. Hampas sekarang. Padahal sudah mengajukan gerasi, juga tidak dibebaskan. Kasus Sawin dan Sukma di Indramayu, juga tidak dibebaskan sampai hari ini. Dan khusus untuk kasus pelanggaran hambrat masa lalu, tidak ada satu kasus pun yang diselesaikan. Terima kasih.